Bahasa kita juga bukan bahasa yang kualitasnya kaleng-kaleng pembuang. Orang Eropa menyebut rice, orang Arok menyebut rus, tapi kita menyebut kalau masih di sawah namanya pati. Begitu dipanen namanya gabah, begitu dipilih namanya beras, di masa pakai daun namanya lontong, di masa pakai jangur namanya ketupat, di masa biasa namanya nasi, dicuri satu namanya sebutin nasi, diubah untuk namanya bubur. Orang sana hanya menyebut rice, orang Arok, oleh sebab itu kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustaz Haji Imam Menteri, selaku Kepala Setelah SMP Bersambung Makmur. Yang saya hormati Ustaz dan Ustaz SMP Bersambung Makmur. Yang terhormat, segenap dimanjuri pada acara Lomba Wawasan Kebangsaan, dan tak akan terlupakan teman-teman seperjuangan yang saya panggungkan. Yang pertama, mari kita mandi syukur kita kepada Allah SWT, karena atas akwannya kita bisa berkumpul dalam hari ini dengan kacang sehat. Yang kedua, perawat serta salam tetap terturahkan kepada dunia kita, tapi besar Muhammad SAW. Karena hanya beli Allah yang dapat menerisahkan kepada kita di Yawmul Kiamat. Negara Indonesia memiliki 18.000 pulau dengan jumlah suku bangsa sebanyak 1.340 dan berpenduduk sebanyak 270 juta jiwa. Di mana 800 bangsa daerah ada di negara ini. Inilah bukti betapa besarnya bangsa Indonesia. Banyak makanan tradisional yang bisa kita temukan saat ini. Kalau kita bertibur di Sumatera, kita bisa menemukan makanan yang namanya nasi padang dengan lau nomor satu di dunia, yaitu rendang. Soto kambing, soto sati kambing bisa kita temukan di Madura sana. Di Gertensi ini, kita bisa menemukan makanan dengan kita rasa yang sangat pedas, yaitu air pedas, kurang di tempat. Kalau kita menyusuri dari kantor kos genteng menuju R.K. Amarok, kita tidak bisa menghitung dengan jari lagi berapa banyak kuliner yang dijanjakan di jalanan sana. Di kesenian daerah, kita bisa menonton kagelangan bayang kulit dengan kiri keprah khas Lolo maupun keprah khas Gokja. Sendiri reyok bisa kita temukan di Ponorogo. Dan gelang ketuprak dari Jawa Timur. Dan masih banyak lagi kesenian daerah yang bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa kaya yang bangga Indonesia, kaya akan kebudayaan yang patut dikalesaikan. Bahasa kita juga bukan bahasa yang kualitasnya kaleng-kaleng penguat. Orang Eropa menyebut rice, orang Arab menyebut rus, tapi kita menyebut kalau masih di sawah namanya padi. Begitu dipanen namanya gabah, begitu dipilih namanya beras, di masa pakai daun namanya lontong, di masa pakai janur namanya ketupak, di masa biasa namanya nasi, dicuri satu namanya sebutin nasi, diubur-ubur namanya bubur. Orang sana hanya menyebut rice sama arbus. Oleh sebab itu kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Tradisi di Indonesia sangat banyak dan unik-unik sekali. Banyak tradisi yang masih bertahan dan harus kita pertahankan betul-betul. Di sini ketika bulan Asuro, kita biasa menemukan tradisi baritan yang dilaksanakan di perempatan jalan dengan tujuan meminta kepada Tuhan pencipta alam, meminta keselamatan atas diri sendiri dan lingkungan. Dan ada satu tradisi yang saya sangat menyukai betul dan saya sangat menikmati tradisi ini. Yaitu apa? Tradisi mulutan. Dengan diri as, semua telur ditanjutkan pada batang pohon pisang, ditaruh di pick up, di jaga anak-anak kecil, di bawah keliling satu dusun. Saya sangat menikmati betul tradisi ini. Apalagi kalau sekarang ini sudah beda dengan yang dulu. Kalau sekarang ini berkatnya sudah ditaruh di tempat nasi lagi. Ditaruh di mana? Ditaruh di ember. Makanya saya curiga, anak-anak yang cuci bagi sendiri di pondok itu embernya ada dua kemungkinan. Kalau nggak beli sendiri, pasti embernya ada yang dapat dari mulutan. Kebudayaan alat musik bangsa kita juga unggul ketimbang bangsa lain. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arak punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan sulit. Kalau di Nusantara punya satu alat musik yang namanya gamlan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertabangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang nampak, mampu membuat alat musik dari logam. Terutangkan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus mencintai, melesaikan kebudayaan-kebudayaan kita. Karena kebudayaan-kebudayaan kita mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang luhur. Bangsa yang tinggi, bangsa yang hebat. Eropa, satu bangsa, dipikul oleh puluhan negara. Arab, satu bangsa, dipikul oleh puluhan negara. Tapi, ada satu tempat di mana 1.340 bangsa berkumpul dalam satu negara, yaitu negara kesatuan publik Indonesia. Oleh sebab itu, kita jangan malu dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luhur, bangsa yang tinggi, bangsa yang bermatabat, bangsa yang unggul ketimbang bangsa lain. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.